Selamat datang di kelas Indonesia 5, minggu yang kelima. Tema minggu ini adalah Bahasa Daerah dan Politik. Lebih tepatnya di satu artikel yang akan saya baca dan bahas dengan cepat, Pilkada dan Politik Bahasa Daerah. Karena kontaksnya Indonesia, saya akan memperlihatkan beberapa contoh poster-poster politik yang lucu, mencengangkan, membuat kita terkejut dan kreatif menurut saya. Sebelum saya bacakan artikelnya. Satu contoh yang ada di sini, di atas itu gambarnya adalah semua presiden Indonesia dari dulu sampai sekarang, yang di bawah ada meme politik dengan Presiden Obama memakai kacamata hitam. Tulisannya adalah dalam Bahasa Gaul. Saya bacakan, Gue aja cuma SD di Indonesia beberapa tahun sudah jadi Presiden Amerika. Masa lo yang dari TK sampai mahasiswa di Indonesia tidak jadi apa-apa? Yang berikutnya, Mengenal yang ini gambarnya siapa? Mantan Perdana Menteri dari Australia, Pak Tony Abbott. Dan kata yang ada di gambarnya adalah, Katanya mau dibalikin. Mana? Nanti kita diskusikan di kelas konteksnya apa. Kata kuncinya adalah tsunami. Yang di bawah tentu saja sedikit serius ya. Ada sampul majalah Time 3. Yang pertama dengan sampul Jokowi. Judulnya adalah A New Hope. Di bawahnya juga. Nanti kita lihat siapa yang tahu poster terkenal ini. Yang di tengah tulisannya adalah Empire Strikes Back. Di bawahnya juga ada padanannya. Yang terakhir, Return of the Jedi. Dengan gambar Ahok. Jadi Jokowi, Rapowo, Ahok. Dan di bawah masing-masing ada gambar padanannya. Yang di sini, coba. Pakai bahasa apa itu? Di bawah ada anak kecil lucu yang di bawah. Juga dengan seorang anak kecil mungkin dengan pakaian daerah. Meminum arak sama si bapak. Benget si karadak ciga parut kalapa. Mungkin bahasa Sunda. Saya kurang tahu persis. Yang berikutnya ada beberapa lagi. Yang di atas adalah gambarnya mantan. Dan presiden Amerika, Obama. Seperti ini. Dengan tulisan. Tongaku orang Sunda gaul. Lamun acan. Follow mem Sunda. Yang di tengah. Seorang laki-laki berpakaian tradisional Jawa. Saya pikir. Kemudian tulisannya adalah. Do that. Yes, do that. But mother, don't do that. Di bawahnya. Terjemahannya versi Jawanya adalah. Ngono ya ngono. Tapi mbak ojo ngono. Yang di bawah Mr. Bean. Dengan tulisan. Ane suka status ente. Ini favorit saya. Ada dua perempuan. Ibu-ibu yang tua. Dengan laptop di pangkuannya. Yang satu bertanya. Besentuk gebetan rong. Satunya menjawab. Bohki. Malah dua perang gambar. Yang di bawah yang terakhir. Ada foto celana dalam. Kemudian ada tulisan. Dulu saya menerima bantuan dari Australia. Buat beli ini. Jika sekarang diungkit-ungkit. Saya ikhlas kok. Ngembalikan. Ini diambil dari Republik Gondes. Catatan tidak termasuk isinya. Sangat lucu-lucu. Saya akan pasang ini di Moodle. Dan yang tertarik. Nanti bisa melihat tautannya di Youtube. Sekarang saya akan baca dan bahas dengan cepat. Artikel yang berjudul. Pilkada dan politik bahasa daerah. Ditulis oleh Marcelinus Y.F. Akoli. Di atasnya. Tertulis sebuah catatan budaya. Buat para paslon Pilkada Serentak 2015 di NTT. Pada tanggal 27 Agustus 2015 yang lalu. Agenda Pilkada yang dijadwalkan. Bakal dilaksanakan secara serentak. Di TPS. Pada tanggal 9 Desember 2015. Akan secara resmi memasuki masa kampanye. Meskipun itu bergantung pada penetapan calon paslon Pilkada. Masing-masing pasangan calon atau paslon akan mempresentasikan isu-isu pembangunan yang dianggap strategis bagi kemajuan di daerah pemilihannya. Berbicara mengenai sebuah isu yang dianggap oleh banyak orang sebagai hal sebelit. Sebuah isu yang mungkin saja tidak menghadirkan keuntungan ekonomis bagi masyarakat lokal namun melekat dalam diri kultural setiap pemilih di daerah. Isu tersebut adalah pelestarian bahasa daerah. Dalam sejarah Pilkada daerah NTT, semenjak reformasi bergulir, bahasa daerah mungkin telah menjadi satu dari sekian banyak alat politik yang ampuh untuk membangkitkan perhatian masa. Beberapa paslon nyatanya dengan tahu dan mau telah menggunakan slogan dalam bahasa daerah untuk menarik perhatian masyarakat di daerah kelahirannya. Dia memberi contoh misalnya Pak Eston Fonei pernah menggunakan slogan dalam bahasa webmeto. Onmi, Onmi, Mese, yang kalau diterjemahkan secara harapiah berarti bagaimanapun kita ini satu. Atau contoh lain Pak Yusni Herin dalam Pilkada di Kabupaten Flores Timur tiga tahun yang lalu menamakan paket politiknya Sonata, Soga Naran Lewotana, yang secara harapiah berarti mengangkat nama Gampung Halaman. Nah, yang berikutnya, ada kritik dari paragraf ini ya. Bahasa daerah hanya dipakai saat ia diperlukan dan dibiarkan merana dalam pengabean ketika peran politiknya selesai sampai di situ. Berkaca pada realita kebahasaan, NTT merupakan satu dari tiga provinsi dengan perbendaharaan bahasa daerah terbanyak setelah Provinsi Papua dan Maluku. Provinsi NTT memiliki sekitar 69 bahasa daerah menurut etnolog.com, di mana 15 diantaranya berada pada 8 kabupaten atau kota yang akan berpartisipasi dalam Pilkada Seranta. Artikel gitu panjang, sumbernya dari Kompasiana. Nanti saya akan pasang di Youtube dan untuk mahasiswa di Universitas Monas bisa diunduh dari MUDEL. Siapkan pertanyaan. Nomor satu, sebutkan 15 kata kunci dari bacaan dan gambar-gambar tadi. Dua, sebutkan lokasi yang ditulis dalam bacaan ini. Nomor tiga, bahasa apa saja yang dipakai di mim politik di bacaan tadi. Pertanyaan terakhir, sebutkan bahasa-bahasa lain yang ada di Indonesia selain bahasa Indonesia. Selamat menonton video klik dan menyimak dengan teliti, kemudian mencoba menjawab pertanyaan yang tadi sudah saya bacakan. Sampai bertemu di minggu yang berikut.